PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau titik lokasi banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Setidaknya ada 23 ribu rumah dari enam kecematan yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Rawas dan Sungai Rupit. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni tiba di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan helikopter di Sambut Bupati Muratara Devi Soehartoni. Agus Fatoni meninjau langsung salah satu jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir di Desa Lesung, Batu Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara. Sedikitnya ada sembilan jembatan gantung rusak akibat diterjang banjir, sehingga menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu, 77 sekolah dan 55 fasilitas kesehatan juga terendam banjir. Sementara itu ada 23.161 rumah warga yang terdampak banjir. Fatoni juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat terdampak banjir. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat agar menjaga lingkungan sekitarnya, kemudian membersihkan got, membersihkan selokan, kemudian tidak membuang sampah di sungai, kemudian juga menanam pohon. Bahwa tanggung jawab penanganan bencana adalah menjadi tanggung jawab bersama. Kepada masyarakat yang sudah terdampak, tentu kita harus bersama-sama mengatasi ini, kita akan memberikan bantuan. PJ Gubernur Sumatera Selatan berharap masyarakat bersama pemerintah terus gotong royong, bahu-membahu dalam menghadapi bencana. Dari Muratara Sumatera Selatan, Sudirman, AINUS melaporkan.